Hai teman-teman banyak sekali syaraf di tubuh kita terdapat di tulang belakang dari banyak syaraf-syaraf di tulang belakang ini apakah sih fungsinya saya akan jelaskan di video ini dan seperti biasa jika anda belum subscribe silahkan klik the subscribe button di bawah ini yang bermana merah dan kemudian klik thumbs up atau like dan boleh share ke teman-teman lainnya video video saya ini nama saya dokter Tony setiapudi dokter bedah pulang dan bedah tulang belakang di Mount Elizabeth Hospital Singapura ada dua macam syaraf di tulang belakang yang pertama syaraf besar yang di tengah yang namanya spinal cord kemudian syaraf kecil yang keluar dari syaraf besar menuju ke syaraf perifer ini namanya nerve root teman-teman mungkin belum pernah berpikir kenapa kita bisa menggerakkan tubuh kita seperti saya menggerakkan tangan ini tangan ini bergerak karena otak saya memerintahkan otot untuk kontraksi dan menggerakkan tangan ini terjadi karena otak mengirim signal listrik yang mengalir ke syaraf besar kemudian syaraf kecil dan kemudian ke syaraf perifer dan akhirnya ke otot dan otot ini berkontraksi sehingga tangan saya bisa bergerak seperti ini dan proses ini berjalan dengan cepat sekali sehingga saat saya memerintahkan tangan bergerak tangan saya langsung bergerak tidak ada delay atau penundahan demikian juga dengan fungsi sensorisensori saat ujung pen ini saya tekankan di ujung jari saya saya akan merasakan tekanan ini langsung karena stimulus di ujung jari ini dirubah menjadi signal listrik yang dialirkan ke syaraf perifer atau syaraf perifer ke nerve root dan ke spinal cord yang kemudian akhirnya sampai ke otak saat sampai saya di otak saya bisa merasakan tekanan ini dan proses ini berjalan dengan cepat sehingga saat ujung pen ini ditekankan saya langsung merasakan tekanan ini jika ada jepitan di syaraf tulang belakang ini menyebabkan delay atau penundaan misalnya tangan bisa terbakar tanpa mengetahui tangan kita terbakar tanda-tanda lain syaraf terjepit di tulang belakang sakit yang menjelar ke tangan atau menjelar ke kaki gerakan tangan menjadi susah tidak semulus sebelumnya atau saat berjalan tidak seimbang jika anda punya keluhan-keluhan seperti ini saya anjurkan periksa ke dokter tulang jangan lupa klik subscribe button yang merah dibawah ini dan klik thumbs up atau like dan silahkan share video-video ini ke teman-teman yang lain Terima kasih